Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran. Saya tidak menyalahkan siapa pun juga, tapi ini saya perlu informasikan karena saya mantan panglima TNI agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah. Bahwa dari segi anggaran, pada saat saya menjabat panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. TNI, APBNP, TNI, yaitu Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, jumlah personenya lebih dari 455 ribu, mempunyai ratusan pesawat terbang tempur, mempunyai ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya 6 triliun lebih. Sehingga Departemen Pertahanan dapat 1 triliun, Angkatan Darat 1 triliun lebih, AL 1 tahun lebih, Angkatan Darat 1 triliun lebih, dan Mabes TNI 900 miliar. Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek, dan ada senjata panjang sedikit saja. dan jumlah personenya tidak sampai 3 ribu, tetapi anggarnya 4 triliun. Dan kepolisian Republik Indonesia 17 triliun. Tidak ada yang salah, semuanya benar-benar saja. Tetapi ini adalah dari segi anggaran, mengecilkan tentara nasional Indonesia. dan suatu yang hanya datang,